Beralih ke informasi lain pemerintah, bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta terus bergerila meraup suara warga meski belum ada penetapan dari KPU Jakarta. Upaya meraup simpati dilakukan dengan menemui pendukung dan relawan atau membuat podcast untuk menyampaikan gagasannya melalui media sosial. Bakal calon wakil gubernur Jakarta dari PDI Perjuangan, Rano Karno, mengisi kegiatannya dengan membuat podcast di kediamannya di kosan Cilandak, Jakarta Selatan. Bang Dul tampil sebagai narasumber yang menjawab pertanyaan dari dua orang pembawa acara, menceritakan dibalik penunjukannya sebagai bakal cawagup mendampingi permono anung dan juga soal unjuk rasa penolakan revisi Undang-Undang Pilkada 22 Agustus lalu. Ini kembali, itulah kebahagiaan. Bakal calon wakil gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju Plus, Suswono, melakukan konsolidasi untuk memenangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono di kantor DPC PKS Kramatjati, Jakarta Timur. Wilayah ini dikenal sebagai basis suara mantan gubernur Jakarta, Anies Paswedan. Mantan Menteri Pertanian era Presiden Susilo Bambang Yunonyono itu juga turut menanggapi ajakan coblos tiga pasangan calon yang ramai di media sosial. Sebetulnya semakin banyak calon semakin bagus. Karena apa? Berarti akan ada kontestasi gagasan. Nah kontestasi gagasan ini yang kemudian rakyat bisa menilai mana yang kira-kira yang terbaik untuk kepentingan masyarakat sendiri. Sangat tidak arif lah. Kalau kesempatan ini untuk memilih pemimpinnya disiasat. Sementara itu bakal calon wakil gubernur dari jalur independen, Kun Wardana. Mengisi kegiatannya dengan menunggui relawan dan pendukungnya di kawasan kebenjuruk Jakarta Barat. Pria berusia 55 tahun itu menyoroti sejumlah permasalahan di Jakarta yang akan menjadi fokus kerjanya jika terpilih nanti. Seperti banjir, pendidikan, dan pengelolaan sampah. Kuncinya itu adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga membangun Jakarta aman. Itu kunci dari kita. Jadi untuk bisa membangun Jakarta aman harus ada perbaikan jati-jati. KPU Jakarta akan menetapkan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada 22 September. Masa kampanye baru akan dimulai pada tanggal 25 September sampai 23 November 2024. Sedangkan pemungutan suara digelar pada Rabu 27 November 2024. Tim Liputan melaporkan.